Baik kembali lagi di channel Kuih Story, apa kabar teman-teman semuanya, yang jelas dalam keadaan sehat ya, mari kita simak informasi sebagai berikut Ternyata tenaga honorer yang langsung diangkat PNS tanpa tes perlu melalui tahap ini, resmi sesuai RUU ISM Baik kembali lagi di channel Kuih Story, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi update seputar tenaga honorer Sebelum teman-teman menyimak, dukung terus channel Kuih Story, caranya dengan like, subscribe, dan komentar yang positif Dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman agar informasi ini bermanfaat Informasi kami kutip dari laman website soloraya.com Informasinya yaitu, ternyata tenaga honorer yang langsung diangkat PNS tanpa tes perlu melalui tahap ini, resmi sesuai RUU ISM Simak informasinya baik-baik Berita soloraya.com Pada persidangan DPR RI tentang Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU ISM Terdapat info pengangkatan non-ISM atau tenaga honorer menjadi PNS maupun P3K tanpa tes Dengan adanya info tersebut, tentunya akan menjadi kabar gembira bagi sejumlah non-ISM atau tenaga honorer yang memiliki mimpi untuk menjadi PNS maupun P3K Perlu diketahui, dalam RUU ISM tersebut terdapat pasal yang menerangkan bahwa ada kategori non-ISM atau tenaga honorer yang akan diangkat menjadi PNS langsung tanpa tes Disebutkan ada 6 kategori non-ISM atau tenaga honorer yang akan dapat langsung diangkat menjadi PNS tanpa harus melaksanakan tes berdasarkan RUU ISM Berikut ini adalah 6 kategori non-ISM atau tenaga honorer yang dapat diangkat jadi PNS sesuai RUU ISM Yang pertama, tenaga honorer atau non-ISM yang bekerja pada bidang fungsional Yang kedua, tenaga honorer atau non-ISM yang bekerja pada bidang administratif Yang ketiga, tenaga honorer atau non-ISM yang bekerja pada bidang pendidikan Yang keempat, tenaga honorer atau non-ISM yang bekerja pada bidang kesehatan Lima, tenaga honorer atau non-ISM yang bekerja pada bidang penelitian Enam, tenaga honorer atau non-ISM yang bekerja pada bidang pertanian Namun, regulasi pengangkatan non-ISM atau tenaga honorer yang masuk dalam RUU ISM sesuai pembahasan dalam rapat DPR RI tersebut hingga kini belum fik disahkan dan diperlakukan DPR RI Oleh karena itu, non-ISM atau tenaga honorer yang termasuk ke dalam 6 kategori tersebut Perlu bersabar hingga RUU ISM tersebut dapat disahkan oleh DPR RI Ada pun pengangkatan non-ISM atau tenaga honorer yang masuk dalam 6 kategori tersebut tertuang dalam pasal 131A ayat 1 yakni Tenaga honorer pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan Sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun Selain itu, berdasarkan RUU ISM tersebut juga akan ditentukan pertimbangan lama masa kerja bagi tenaga honorer atau non-ISM yang dapat diangkat jadi PNS langsung tanpa tes Meskipun demikian, kategori tenaga honorer atau non-ISM yang dapat diangkat menjadi PNS tanpa tes juga perlu melalui tahapan seleksi administrasi yang meliputi verifikasi dan validasi data Di samping itu, sesuai pada RUU ISM pada pengangkatan tenaga honorer atau non-ISM menjadi PNS juga tetap memperhatikan beberapa aspek Mulai dari masa kerja, gaji jasa terakhir hingga tunjangan yang diperoleh saat ini Demikian info tenaga honorer, semoga bermanfaat, tetap berpikir positif dan selalu berdoa Terima kasih atas perhatiannya, see you next time, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya, see you next time, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.